Oke, sudah sekalian, mari kita buka Alkitab kita dari Masmur, fasal yang ke-51, atau Masmur nomor 51. Masmur 51 adalah doa pengakuan dosa dari Daud. Psalm chapter 51 adalah doa pengakuan dosa dari David, pengakuan dosa dari Daud. Seperti kita tahu, kita terakhir sedang membahas bagaimana setelah Nathan menegur Daud, dan kemudian Daud bertobat karena dosanya itu. Dan ini pasti Masmur yang ditulis kemudian, atau di dalam pergumulan Daud setelah Nathan menegur dia, dan kemudian dia menuliskan doa pertobatannya kepada Tuhan di dalam Masmur 51 ini. Ini adalah salah satu doa yang sangat indah, atau mungkin boleh dikatakan doa yang terindah, yang doa pengakuan dosa yang terindah yang boleh dicatat di dalam Alkitab. Doa yang mengungkapkan segala isi hati pergumulan dari seorang Daud yang sadar akan dosanya. Mari kita membaca, kita akan membaca di dalam bahasa Indonesia saja, saudara yang membaca di dalam bahasa lain silahkan mengikuti di dalam Alkitab, saudara. Kita baca bergantian ya, ayat yang satu dan dua saya bacakan, saudara sekalian ayat yang ketiga. Dan kita bergantian seterusnya. Untuk pemimpin biduan Masmur dari Daud, ketika Nabi Natan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batsheba. Semua. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahhirkanlah aku dari dosaku. Terhadap engkau, terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita, biarlah tulang yang kau remukan bersorak-sorai kembali. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Lepaskanlah aku dari hutang darah, ya Allah, Allah keselamatanku. Maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilanmu. Sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan, sekiranya ku persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Lakukanlah kebaikan kepada Sion menurut kerelaan hatimu, bangunkanlah tembok-tembok Yerusalem. Mari kita berdoa sekali lagi. Kami bersyukur kalau kami boleh menerima firman dari Tuhan, dari hambamu yang kau telah urapi dengan rohmu yang kudus. Kami bersyukur kalau di dalam segala kesalahan dan dosa dari hambamu, Daud, kami boleh juga belajar akan pergumulan hati manusia yang berdosa kepada Tuhan. We give thanks that in all of David's wrongdoings and mistakes, we can actually learn of the true repentance and struggles that he experiences. Karena kami sesungguhnya, anak-anakmu juga banyak melakukan dosa di hadapan Tuhan. For we, your children, have committed abundant sins before you. Ajarlah kami memiliki hati seperti hambamu, Daud, sehingga kau boleh memulihkan dan kau boleh mengembalikan sukacita yang dari Tuhan. Teach us to have a heart like your servant David, that you too may restore the joy that is in you. Please bless and guide the preaching of your word here in this place and also by Jinn in the retreat. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. In the name of Jesus Christ, our Lord, we give thanks and pray. Amen. Amen. Sudah sekalian, saya akan mengkhotbakan Masmur 51 ini sebanyak dua kali. Hari ini sekali dan dua minggu lagi kita akan melanjutkan dari Masmur 51. Brothers and sisters, I will preach this psalm twice, first time this week and then the second time the next week. Dan seperti tadi sudah saya bacakan di dalam ayat 1 dan 2, di Indonesia 1-2, di Inggris itu judulnya ya. Ayat 1 dan 2 yaitu ketika, ini memang doa atau pengakuan dosa dari Daud ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia berdosa terhadap Batsheba. Psalm chapter 51 describes, well in Indonesia it will be verses 1 and 2, but in the English it will just be the description under the title or the heading that it talks about how it is after Nathan rebuked David. Sudah sekalian kita ingat bagaimana Tuhan mengutus Nabi Nathan datang kepada Daud untuk membongkar akan dosanya. Dan kita tahu itu adalah anugerah yang besar yang Tuhan berikan kepada Daud ketika firman Tuhan datang menegur akan dosa Daud. Dan kita juga sudah belajar dua minggu lalu bagaimana anugerah Tuhan itu datang dengan cara yang brilliant, yang membongkar dosa dan kesalahan Daud yang tersembunyi di dalam hatinya. Nathan datang bukan langsung membongkar dosa Daud tetapi dengan memberikan satu cerita supaya Daud bisa mengacah sendiri daripada cerita dan keputusan yang dia katakan sendiri terhadap kisah itu. Sehingga ketika Daud begitu marah karena orang kaya yang jahat itu dan berkata orang itu harus dihukum mati dan harus mengganti domba yang sudah diambilnya empat kali lipat. Karena dia bukan hanya melakukan yang jahat tetapi dia tidak ada belas kasihan sama sekali terhadap tetangganya yang orang miskin itu. Maka dengan kalimat daripada Daud yang menghakimi dirinya sendiri Nathan tinggal hanya berkata, perlu hanya perlu berkata Dan disitulah Daud langsung sadar dan terbongkar dosanya dan kita sudah membaca bagaimana Daud kemudian bertobat mengatakan Aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan saat ini kita akan memikirkan dengan lebih dalam dari doa pertobatan daripada Daud ini untuk merenungkan akan sesuatu yang indah terjadi ketika anak Tuhan itu bertobat daripada dosa-dosanya. Orang Kristen kita tahu saudara dan saya bukan berarti ketika kita ditebus oleh Tuhan menjadi anak Tuhan menjadi manusia baru kita tahu kita tidak langsung menjadi sempurna. Kita seringkali jatuh di dalam dosa. Di dalam banyak perkara, di dalam pikiran, di dalam hati, di dalam perkataan kita, di dalam perbuatan kita, kita seringkali tidak hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak ada satu orang pun di dalam Alkitab yang selain daripada Kristus yang bukan orang berdosa. Bahkan Paulus sendiri yang boleh dikatakan rasul terbesar. Dia sendiri mengatakan, aku di antara semua orang berdosa, akulah yang paling berdosa. Jadi tidak sesuatu yang menjadi sesuatu yang wajar kalau orang Kristen adalah orang yang seringkali kita jatuh di dalam dosa. Waktu saya katakan normal atau wajar, bukan berarti itu yang seharusnya terjadi. Tetapi sepanjang kita masih ada di dalam dunia ini, sepanjang kita belum bertemu muka dengan muka dengan Kristus, itulah fakta yang kita harus ketahui bahwa kita memang masih bisa jatuh di dalam dosa. Tetapi yang paling penting adalah bagi anak-anak Tuhan ketika kita jatuh di dalam dosa, bagaimana kita kemudian meresponi akan hal itu. Dan hari ini kita melihat bagaimana Daud, seorang hamba Tuhan yang agung, tetapi setelah melakukan dosa yang begitu besar, dia kemudian meresponi dengan benar terhadap firman Tuhan yang datang menegur dia. Biarlah kita boleh, waktu kita merenungkan bagian ini, kita makin mengerti apa artinya pertobatan yang sejati. Dan kemudian kita semakin mengerti apa artinya keselamatan yang sejati. Karena tanpa pertobatan yang sungguh-sungguh, tidak ada keselamatan bagi umat Tuhan. Kalau kita mengingat akan berita yang diberitakan oleh Yohanes Pembaptis ketika dia datang ke dalam dunia ini, dia mengkotbakan supaya orang bertobat, bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Ketika Kristus datang, dia berita yang pertama, dia beritakan juga tentang pertobatan, bertobatlah karena kerajaan sudah datang. Ketika Kristus datang, John the Baptist juga berkata, 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 berkata. Kotba pertama Petrus, itulah yang juga respons yang Petrus inginkan dari umat, dari orang-orang yang mendengar akan firman Tuhan. Itulah kotba pertama Petrus di hari Pentecostal, dalam kisah parasul kedua, Petrus berkotba, memberitakan Injil kepada orang-orang Israel pada waktu itu. Dan ketika orang-orang mendengar akan berita tentang Injil, tentang bagaimana mereka telah menyalibkan Yesus Kristus yang tidak berdosa itu, maka mereka sangat tertusuk hatinya. Kisah 2 ayat 37 berkata, ketika mereka mendengar akan kotba daripada Petrus, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Dan ayat 38, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masih-masih memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia roh kudus. Tanpa pertobatan yang sejati, tidak ada keselamatan di dalam hidup kita. Ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita datang kepada Dia, maka harus ada pertobatan yang sejati di situ. Tetapi pertobatan bukan hanya berhenti ketika kita datang pertama kali kepada Kristus. Tetapi pertobatan itu juga menjadi kehidupan kita seumur hidup kita selama kita ada di dalam dunia ini. Karena kita tahu, kita sadar kehidupan kita masih banyak hal yang kita belum sempurna dan tidak berkenan kepada Tuhan. Dan 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan, jikalau kita mengaku dosa kita, maka Allah adalah Allah yang setia dan adil. Dan Dia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 John chapter 1 verse 9 Sudah sekalian, karena itu kita akan memikirkan bersama-sama pada hari ini, apa artinya pertobatan yang sejati. Apa artinya kita sungguh-sungguh bertobat di hadapan Tuhan. Kita melihat dari Masmur 51 ada beberapa poin yang hari ini akan kita renungkan. Hal yang pertama adalah, pertobatan sejati itu berarti harus ada di dalamnya kita menyadari keberdosaan kita. Tentu penting sekali menyadari bahwa seluruh dunia sudah jatuh di dalam dosa. Kejadian fasal yang ketiga mencatat peristiwa, manusia jatuh di dalam dosa. Dan karena itu, semua ciptaan sudah dikutuk di bawah dosa. Dan tanpa kejadian fasal tiga yang menceritakan manusia berdosa dan seluruh ciptaan ada di bawah kutuk dosa, maka seluruh Alkitab tidak memiliki kejadian dosa. Tanpa kejadian fasal tiga yang menciptakan segala sesuatu baik dan bahkan sangat baik. Dan kejadian fasal tiga misalnya dicabut daripada Alkitab. Dan kemudian kita langsung lompat ke dalam kejadian fasal empat dan seterusnya. Maka sebenarnya Alkitab tidak akan memiliki kejadian. Karena dari segala sesuatu yang Tuhan ciptakan pada saat pertama baik dan bahkan sangat baik. Langsung di dalam fasal keempat terjadi pembunuhan pertama. Kain membunuh adiknya sendiri, Habel. Dalam kejadian fasal lima langsung terjadi kematian, 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 dan kematian. Bahkan fasal yang keenam, kejadian fasal enam, Tuhan begitu sakit hatinya melihat manusia yang begitu jahat dan dia menyesal telah menciptakan manusia. Maka kalau kejadian fasal tiga dicabut daripada Alkitab tentang manusia jatuh dalam dosa dan seluruh dunia jatuh dalam dosa, maka Alkitab tidak memiliki kematian. Bagaimana ciptaan Tuhan yang baik, kemudian ternyata ada kematian, ada kejahatan, ada pembunuhan, ada segala macam kerusakan dan penderitaan. Maka kunci mengerti kejadian fasal tiga itu menjadi krusial untuk kita boleh mengerti seluruh daripada bagian Alkitab yang lain. Sudah sekalian, tetapi bukan hanya kita perlu mengerti bahwa semua manusia seluruh dunia ini sudah jatuh dalam dosa. Yang juga sangat penting adalah bagi saudara dan saya, bagi semua manusia dalam dunia ini, adalah menyadari bahwa saya, engkau, dan saya adalah orang berdosa yang layak menerima murka Allah. Seperti yang Daud katakan di dalam ayat yang kelima. Dikurangi dua, selalu dikurangi dua. Verse five, ayat lima mengatakan, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Verse three in the English said, for I know my transgressions and my sin is ever before me. Sudah sekalian, ada waktunya kira-kira mungkin sembilan bulan sejak-sejak Daud berstubuh dengan Bathsheba sampai anak dari hasil perjinahan itu lahir. And there's actually around a period of around nine months when David came into Bathsheba and before the child was born. Ketika Daud sebenarnya tidak menyadari akan dosanya. And David did not realize of his sin. Dan saya katakan yang lalu bahwa ini adalah keadaan yang sangat berbahaya. And I said in the past that this is a grave situation. Kalau Daud melakukan dosa, dia sudah berjina, dia sudah membunuh, dan melakukan segala dosa yang lain, dia mengingini istri sesamanya, mengingini, dan melakukan segala kejahatan. Dan Tuhan membiarkan dia tidak menyadari akan dosanya. If David had committed all kinds of evil, murder, plotting, and all kinds of things, and God left him in his sin. Maka itu adalah keadaan yang sangat berbahaya. Sudah sekalian, maka seperti tadi saya katakan bahwa ketika Tuhan mengutus Nathan kepada Daud, ini adalah suatu anugerah yang besar. Dan kita melihat disini respons daripada anak Tuhan yang sejati. Sekali lagi, anak Tuhan yang sejati, anak-anak Tuhan yang sejati bukanlah orang yang tidak bisa berdosa. Tetapi anak-anak Tuhan yang sejati adalah ketika dia berdosa dan firma Tuhan datang menegur dia, maka dia menyadari akan dosanya. Tapi anak-anak Tuhan yang sejati adalah ketika mereka terbuka dan mereka menyadari akan dosanya. Daud mendengar perkataan firma Tuhan dan dia mengakui, menyadari akan dosanya. David mendengar perkataan Tuhan dan dia menyadari akan dosanya. Memang tidak enak ketika dosa kita dibongkar. Tentu tidak enak untuk mempunyai dosanya terbuka. Tetapi ini adalah sesuatu yang absolutely essential untuk kita boleh mengalami pertobatan yang sejati. Tapi ini adalah sesuatu untuk kita mengalami pertobatan yang sejati. Sudah sekalian, tentu pertanyaannya bagi saudara dan saya adalah apakah kita sungguh-sungguh sudah menyadari akan dosa kita dan kita berseru seperti Daud meminta belas kasihan dari Tuhan. Pertobatan yang sejati adalah poin pertama, kita harus menyadari keberdosaan kita. Yang kedua adalah untuk kita makin mengerti akan hal ini, kita perlu mengerti akan natur daripada dosa. Karena pertobatan sejati juga semakin kita mengerti apa itu dosa, semakin kita akan menyadari akan keberdosaan kita. Dosa di sini, Daud menggambarkannya dengan berbagai kata, paling sedikit ada tiga kata yang kita akan renungkan. Jadi David menemukan keberdosaan di sini dalam tiga ayat. Yang pertama adalah transgression yang disebut di dalam ayat yang ketiga bahasa Indonesia. Yang pertama adalah transgression dalam ayat 1. Di situ dikatakan, Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku, hapuskanlah my transgression, menurut rahmatmu yang besar. Itu kata yang pertama, transgression atau pelanggaran dalam bahasa Indonesia yang berarti, yang mempunyai pengertian pemberontakan melawan penguasa yang sah. Transgression berarti, kita inginkan untuk melakukan kehendakku, meskipun kita tahu itu adalah melawan akan penguasa yang sah. Inilah ketika kita mengerti arti dosa, kata dosa di sini, kita menyadari bahwa kita melawan akan Tuhan yang telah menciptakan, yang telah memberikan firmannya bagi kita. Kita melanggar, transgression, dari apa yang Tuhan sudah nyatakan kepada kita. Yang kedua, kata yang kedua dipakai adalah iniquity atau kesalahan di dalam bahasa Indonesia. Yang kedua yang digunakan adalah iniquity. Ayat yang keempat mengatakan, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Dan ya, disitu, empat A. Iniquity adalah, kesalahan adalah, memiliki pengertian yang berbeda dengan transgression. Iniquity atau kesalahan ini adalah pembelokan dari sesuatu yang benar. Kalau transgress adalah ada batas, kita melanggar, melawan batas itu. Iniquity adalah sesuatu yang benar, jalan yang lurus, kita belokkan. Sesuatu yang being twisted, bent, belok, atau perverted. Saya ambil contoh, waktu hari Rabu kemarin, saya berbicara tentang, di dalam persetuan doa, berbicara tentang bagaimana Paulus itu bersuka cita atas pemberian jemaat Filipi. Dan salah satu alasan Paulus bersuka cita atas love gift, atau pemberian jemaat Filipi kepada dia, adalah dia mengatakan karena hal itu memberi keuntungan besar bagi mereka. Menarik ya saudara sekalian, Paulus mengatakan, aku bersyukur, bersuka cita atas pemberianmu, karena ketika kau memberi itu, itu memberi keuntungan besar bagimu. Ini menarik, bukan? Ketika Paulus mengatakan, aku berbicara tentang kemarinmu, itu karena dia memberi kreditas kepadamu. Ini adalah satu hati yang sungguh-sungguh yang mengerti kedalaman daripada kehendak Tuhan, sehingga dia bersuka cita, bukan untuk pemberian itu sendiri, tetapi dengan pemberian itu memberi keuntungan besar bagi jemaat Filipi. Kenapa memberi keuntungan besar bagi jemaat Filipi? Atau great gain. Dengan memberikan love gift-nya kepada Paulus. Yaitu karena dengan Paulus mengingat, kita mengetahui perkataan Tuhan Yesus yang mengatakan, lebih berbahagia orang yang memberi daripada yang menerima. Artinya jemaat Filipi sadar betul, mengerti betul, bahwa mereka bersuka cita, mereka konten dengan apa yang Tuhan sudah berikan, dan mereka overflow hatinya dengan kasih yang diberikan kepada Paulus dalam bentuk love gift. Dan sehingga Filipi mengetahui bagaimana mereka berkonten dengan diri mereka, dan sehingga mereka mengatakan dan sehingga memberikan kemarin kepada Paulus. Artinya mereka mengerti, mereka menyadari bahwa dengan memberikan itu, itu adalah sesuatu yang lebih berbahagia. Mereka adalah orang-orang yang berbahagia, orang yang puas di dalam Tuhan. Sehingga rasa puas itu muncul sebagai overflow kasih kepada love gift, kepada Paulus. Ini berarti mereka mengerti bahwa dalam memberikan, mereka sangat berbahagia, dan sangat berbahagia, dan sehingga itu sehingga mereka memberikan the love gift. Dan mereka juga melaksanakan, Mereka mengerti akan perintah Tuhan yang memerintahkan manusia, memerintahkan umatnya untuk mengumpulkan harta di sorga, bukan mengumpulkan harta di dunia ini. Dan mereka juga mengerti kemampuan Tuhan dalam mengatakan bahwa mereka mengumpulkan kemampuan di dunia dan bukan di dunia. Dan itu adalah satu keuntungan yang besar. Dan ini adalah keuntungan yang besar. Jemaat di Filipina adalah juga jemaat yang berarti mengerti bahwa godliness with contentment adalah satu keuntungan yang besar. Mereka tidak mengambil segala suatu harta untuk bagi diri mereka sendiri. Tetapi mereka konten dengan apa yang Tuhan berikan, bahkan konten itu menjadi meluap keluar, sehingga boleh muncul dari gift kepada Paulus, dan Paulus mengatakan itu adalah a great gain. Saudara, semudian hari Rabu saya mengatakan bahwa hal ini, saudara, ini kan konsep yang aneh sekali. Tidak ada di dalam dunia ini konsep seperti itu. Tetapi itulah yang benar, yang Paulus katakan, ajarkan, dan itu yang ada di dalam hati jemaat di Filipina. Tetapi saya katakan, itu sebenarnya bisa dimanipulasi dengan gampang sekali oleh pengkotbah-pengkotbah yang menginginkan harta. Mereka akan memakai ayat itu, mengerti ayat itu, dan kemudian mengatakan, karena itu berikanlah sebanyak-banyaknya uang ke gereja kepada saya. Mereka akan menggunakan bahwa itu untuk mengatakan, and therefore, berikan kepada Tuhan banyak-banyak uang. Karena ketika engkau memberikan banyak harta kepada saya, maka itu kamu sedang untung. Betul-betul itu adalah manipulasi, itu adalah iniquiti, pembelokan dari sesuatu yang benar. Kenapa itu saya katakan satu pembelokan yang besar? Karena Paulus tidak pernah akan mengatakan kalimat itu. Karena Paulus bukanlah orang yang seraka, dan dia bukanlah orang yang menginginkan. Menginginkan harta daripada jemaat di Filipina. Karena Paulus bukanlah orang yang benar-benar yang ingin berikan atau berikan atau wang dari Filipina. Di dalam ayat sebelumnya, dia sudah mengatakan, aku konten, aku tidak memerlukan sama sekali akan pemberianmu. Di ayat sebelumnya, dia bilang, aku konten, aku tidak perlukan apa-apa yang berikanmu. Aku sudah tahu belajar apa artinya kekurangan, apa artinya kelimpahan, apa artinya kebanyakan, ataupun di dalam segala kekurangan di dalam hidupku. Sudara sekalian, aku tidak memerlukan a gift darimu sama sekali. Tetapi ketika engkau memberikan sebagai, your love, showing your love to me, itu adalah sesuatu yang baik. Dan yang baik adalah karena engkau mengerti akan isi hati Tuhan. Karena ketika engkau melakukan itu, engkau sedang mentahati akan kekendak Tuhan yang merupakan kasih yang meluap keluar. Dan engkau sendiri sudah konten dengan apa yang Tuhan berikan. Sehingga apa yang Tuhan sudah berikan itu meluap di dalam hidupmu dan dibagikan kepada Paulus. Sudara sekalian, dosa adalah iniquity dari sesuatu yang kelihatan baik, kelihatan bagus, tetapi kemudian di-twisted menjadi bersalah. Itulah seringkali kita perlu mengerti, itulah dosa di hadapan Tuhan. Kalau kita kembali kepada kehidupan Daud, maka Daud juga bisa berkata, seperti yang lalu saya katakan, bahwa dia sedang melakukan sesuatu yang baik bagi Bathsheba. Kalau kita melihat kehidupan David, kita bisa mengatakan bahwa dia telah melakukan sesuatu yang baik bagi Bathsheba. Khususnya ketika Uria sudah mati, dan kemudian Daud mengambil Bathsheba menjadi istrinya. Dan kita tahu seorang janda pada zaman itu adalah seorang yang sangat-sangat susah dan sangat-sangat menderita. Dan kita tahu bahwa seorang wanita pada saat itu memiliki waktu yang sulit dan mengatakan banyak. Daud bisa mengatakan dan bisa mengatakan hatinya, sehingga berkata kepada dirinya, Aku sedang melakukan yang baik, Uria sudah mati, aku menghargai Uria dan mengambil Bathsheba menjadi istrinya. Masuk ke dalam istana, menikmati segala kemewahan di hidup di dalam istana. David bisa mengatakan dan mengatakan, bahwa Bathsheba adalah seorang wanita sekarang, aku mengambil dia, dan dia bisa mengalami kepalanya, dan mengalami kemampuan di dalam istana. Tetapi Daud di sini sadar bahwa ini adalah satu iniquiti di hadapan Tuhan. Wash away all my iniquiti, O Lord. And therefore David realized that it is his iniquiti, so wash me from my iniquiti, O Lord. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Dan bersihkan aku dari seluruh kesalahanku, ya Tuhan. Ini adalah, kalau kita melihat orang-orang Farisi juga adalah orang-orang yang demikian. Kita tahu orang-orang Farisi adalah orang-orang yang sangat baik secara luarnya. Di luar, mereka beribadah, di luar mereka memberikan persembahan, perpuluhan, secara rutin mereka berpuasa seminggu dua kali. Dan mereka fast twice a week. Ya, saudara sekalian, tetapi Tuhan menegur orang Farisi dengan begitu kerasnya di dalam Matius fasal 24. Engkau adalah orang yang munafik, yang seperti kuburan yang luarnya dilabur putih, tetapi dalamnya penuh dengan kebusukan. Dan inilah kita juga perlu menyadari bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen, kita bisa jatuh ke dalam iniquiti yang seperti demikian. Yaitu, sepertinya di luarnya bagus, tetapi di dalamnya twisted and bent and perverted. That is, on the outside is actually good, but then on the inside is twisted and perverted and bent. Sudah sekalian, biarlah kita sadar, itu Tuhan melihat hati dan segala perbuatan di luar yang kelihatan baik, tetapi ketika hati kita tidak beres. Maka itu adalah satu kesalahan, dosa yang besar di hadapan Tuhan. Dan kata yang ketiga yang Daud gambarkan pakai di sini adalah kata sin itself, dosa. Ayat yang keempat B, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Nah dosa, kata dosa di sini dipakai adalah, kita tahu hamartia yang berarti adalah miss the mark, atau miss the target. The word sin, we know it's hamartia, that means you miss the target. Jadi ini berbeda lagi, ini adalah kata sin atau hamartia itu adalah ada target, ada titik di situ, kita tahu kalau mana ada target di tengah, maka kita miss target, tidak persis di tengah. So the word sin, if we do it on a dartboard, it's like we miss the middle target. Targetnya adalah kehendak Tuhan, apa yang Tuhan ingin kita jalani, kita hidupi, kita pikir, kita rasakan, itulah target yang Tuhan berikan kepada kita. The target is God's will on how he wants us to act, feel, and think. Target adalah mark, itu targetnya adalah segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan di dalam firmannya bagi kita, untuk kita taati, untuk kita jalani di dalam kehidupan kita. Sebagai anak-anak Tuhan. Untuk kalau saudara ditanya hari ini, apakah engkau sudah mentaati seluruh perkataan Tuhan? Maka kita pasti harus mengaku bahwa banyak daripada firman Tuhan yang belum kita taati dengan sungguh-sungguh. Biarlah kita boleh menyadari akan dosa kita di hadapan Tuhan. Dan salah satu pertumbuhan daripada kerohanian adalah kita semakin sadar dan semakin peka akan dosa-dosa kita. Kalau saudara mengingat apa yang Paulus katakan di dalam hidupnya, dia mengatakan hampir akhir daripada hidupnya yang tadi saya kutip bahwa di antara semua orang berdosa, akulah yang paling berdosa. Di dalam bagian sebelumnya, di dalam awal pelayanannya, dia mengatakan di antara para rasul, berarti sedikit sekali orang itu, di antara para rasul, akulah yang paling kecil, akulah yang paling tidak berdaya. Dan di dalam selanjutnya, di dalam hidup Paulus, dia mengatakan bahwa di antara orang-orang percaya, akulah orang yang paling tidak layak. Dia melebarkan, membesarkan, tadinya para rasul, sekarang orang-orang percaya. Tetapi di dalam akhir hidupnya, dia mengatakan, di antara orang berdosa, akulah yang paling berdosa. Waktu Paulus mengatakan hal itu, bukan berarti dia hidupnya semakin rusak, dia semakin membunuh banyak orang, dia semakin berjina, dia semakin membohong, dia semakin melakukan segala dosa yang real. Dan kita mengetahui hidup Paulus, semakin dia akhir, hidupnya semakin dia taat kepada Tuhan, hidupnya semakin suci, semakin berkorban bagi Tuhan, semakin banyak menderita karena nama Tuhan. Secara objektif, secara, kalau dibandingkan dengan orang-orang lain, bahkan dibandingkan dengan hidupnya yang dulu, Paulus adalah hidupnya sebenarnya lebih suci, lebih dewasa, lebih memuliakan nama Tuhan. Tetapi mengapa di akhir daripada hidupnya, dia mengatakan, di antara semua orang berdosa, akulah yang paling berdosa. Dosa itu, pertumbuhan iman kita, bukan adalah bertumbuh di dalam kesadaran yang makin besar akan dosa yang kecil di dalam hidup kita. Itulah salah satu tanda pertumbuhan iman kita. Ini salah satu tanda bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang sejati. Ini salah satu tanda bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang sejati. Sudah-sudah jadi orang Kristen berapa lama? Brothers and sisters, how long have you been a Kristen? Apakah engkau semakin sadar bahwa engkau adalah orang yang berdosa, yang memerlukan anugerah Tuhan? Apakah engkau semakin sadar bahwa di luar Tuhan, di luar Kristus, aku tidak dapat berbuat apa-apa? Apakah engkau semakin sadar bahwa kalau aku dilepas dari Kristus, maka aku akan mati binasa? Karena itu aku semakin bergantung, bernempel kepada pokok anggur yang benar itu. Apakah engkau semakin sadar bahwa engkau akan berdosa sehingga engkau berdosa di dalam hidup kita. Kesadaran itu adalah sebagai anak-anak Tuhan harus makin bertumbuh, makin bertumbuh, sehingga kita makin bergantung, makin bergantung kepada Tuhan. This realization needs to increase so that we can lean more and more on God. Sudah, sudah silahkan menjawab sendiri di hadapan Tuhan. Apakah sudah makin sadar aku memerlukan anugerah Tuhan? Brothers and sisters, answer before the Lord within your heart, do you really need God's grace? Kesadaran yang makin besar dan menyadari bahwa juga dosa-dosa yang kecil, kita makin membenci dan makin jijik terhadap itu. Dan menyadari betul aku semakin memerlukan Tuhan di dalam hidupku. An increasing realization that your little sins are so disgusting and perverse that you need God's grace. Itulah mengerti natur daripada dosa dan semakin menyadari kengeriannya dalam hidup kita. Hal yang ketiga, kita boleh renungkan arti daripada pertobatan yang sejati adalah ini. Bahwa menyadari bahwa dosa kita itu adalah dosa terutama, pertama-tama melawan Tuhan itu sendiri. Ayat yang ke-6a, Daud berkata disini. Terhadap engkau, terhadap engkau sajalah, aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Sudah sekalian, hal ini bukan berarti dia tidak bersalah kepada Bathsheba, kepada Uriah. Bukan berarti dia tidak bersalah terhadap orang tua Uriah misalnya, yang anak satu-satunya itu dibunuh oleh dia. Dia bersalah kepada semua orang itu. Tetapi disini Daud mengajar kepada kita satu hal yang penting. Meskipun ketika kita berdosa, apalagi melakukan kesalahan kepada orang lain, melakukan kejahatan kepada orang lain, dan kita perlu meminta maaf, mengakui dosa kita, kesalahan kita kepada orang lain. Tetapi Daud mengajarkan kepada kita disini, dosa itu terutama dan pertama-tama adalah melawan Allah dan kehendaknya. Kalau kita berbicara hanya kita bersalah antara manusia, maka kita akan bisa memberikan banyak kesalahan kita itu. Saya melakukan itu kepada kamu, meskipun itu saya tahu salah, tetapi saya melakukan itu karena kamu melakukan itu kepada saya. Kita akan bisa banyak memberi alasan karena kesalahan kita kepada orang lain. Tetapi ketika kita berhadapan dengan Tuhan, Tuhan yang telah menciptakan kita, Tuhan yang telah memberikan begitu banyak anugerah, maka seharusnya tidak ada alasan lagi sama sekali. But when we face God, our creator, the one who redeems us, then we should know that there should be no excuses. Nathan berbicara, Daud berkata kepada Nathan, ketika ditegur oleh Nathan, maka dia berkata, aku telah berdosa kepada Tuhan. David said to Nathan after Nathan rebuked him, saying, I have sinned against the Lord. Sudah sekalian sampai saudara dan saya, manusia di dalam dunia ini, menyadari bahwa aku telah berdosa kepada Tuhan, bakal tidak mungkin ada pertobatan sejati. Verses and sisters, until you and I realize that we have sinned against the Lord, there will be no true repentance. Kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita memang akan merugikan diri kita dan orang lain sekeliling kita. Our sin and wrongdoings will indeed cause great loss for us and for other people around us. Tetapi sampai kita menyadari segala dosa yang saya lakukan itu, sesungguhnya ultimately, saya berdosa melawan Tuhan. But until we realize that all of the sin that we commit is actually great transgression against God. Sampai kita menyadari hal itu, maka tidak akan ada pertobatan yang sejati. Until we realize that there will be no true repentance. Yang keempat, kita melihat, mengikuti pemikiran itu bahwa pertobatan yang sejati adalah kita tidak lagi memberikan alasan apapun. The fourth point, following up from the third point, is that we will give no more excuses. Ayat yang ke-6B, bagian ke-2 disitu mengatakan, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. The second part of verse 4, so that you may be justified in your words and blameless in your judgment. Mengakui, sadar bahwa semua adalah dosa dan kesalahan dihadapan Tuhan yang patut menerima hukuman Tuhan. To confess that all sin deserves God's punishment. Bahwa aku adalah seorang yang layak dihukum oleh Tuhan. That I'm worthy to be punished by God. Karena aku bukan hanya berdosa terhadap manusia, tapi aku telah berdosa dan melawan Tuhan. Kita mengetahui kesalahan kita kepada siapa kita bersalah, itu semakin membuat kita semakin besar dosa dan tanggung jawabnya. We know that the more we sin, the greater the responsibility of that sin is. Kalau kita tendang, waktu kita jalan ada anjing di Inggris jalan, dan kita tendang anjing itu. When we walk and then there's a dog on our path and we kick the dog. Itu suatu kesalahan, itu inhuman orang Inggris mengatakan. Tidak berperi kebinatangan. That's a great wrongdoing because then you would say that is not humane but animal way. Tetapi kalau engkau menendang bukan anjing, tetapi menendang temanmu, itu jelas kesalahan yang lebih besar. But if you don't kick a dog but kick your friend, that's of course a greater transgression. Tetapi kalau engkau menendang nenekmu, itu pasti jauh lebih besar salah-salahnya. Tetapi kalau engkau berdosa menendang Tuhan, berapa besar dosa kita? Tetapi kalau engkau menendang Tuhan, berapa besar dosa kita? Sudah sekalian, maka kita mengatakan dosa kita tak terbatas karena kita melawan Allah yang tak terbatas. Maka ketika kita sadar akan dosa kita melawan Tuhan, kita tidak ada lagi excuse dan kita harusnya sadar bahwa aku layak menerima hukuman apapun yang Tuhan berikan kepadaku. And therefore when we sin, we should realize that there can be no more excuses and that we deserve the punishment that God will give us. Sudah saya ajak sudara bertanya menguji hati sudara sendiri. Apakah engkau akan terasa Tuhan itu tidak adil jika Tuhan katakan engkau harus masuk ke neraka? Apakah engkau akan marah dan protes kepada Allah? Sudah sekalian, biarlah kita menyadari memang itulah yang seharusnya aku terima di luar anugerah dan belas kasihan Tuhan. May we realize that that is something we deserve to receive outside of God's grace and His forgiveness. Dan itulah pertobatan yang sejati, harus menyadari, mengakui sampai titik seperti itu. Dan yang kelima terakhir, pertobatan yang sejati adalah menyadari bahwa dosa itu bukan hanya perbuatan, tetapi adalah kondisi diri hati kita. Ayat ketujuh mengatakan, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Verse 5, it is said, behold I was brought forth in iniquity and in sin that my mother conceived me. Sudah sekalian, inilah kita harus menyadari dosa itu bukan hanya segala perbuatan-perbuatan kita, itu termasuk dosa yang melawan Tuhan. We need to realize that our sin are indeed in our actions because they are against God. Tetapi bukan lebih parah, lebih dalam daripada itu, dosa itu adalah diriku sendiri yang berbuat perbuatan-perbuatan dosa itu. But even worse and deeper than that, it is we ourselves that are sin itself that commit all these deeds. Ini adalah perbedaan antara pohon dan buah. This is the difference between the tree and the fruit. Persoalan kita bukan hanya buah-buah yang busuk, yang tidak berkenan kepada Tuhan yang dihasilkan oleh pohon. Our problem is not only the rotten fruit that is produced by the tree. Tetapi pohon itu sendiri adalah sudah rusak dan sampai ke akar-akarnya. But the tree itself is rotten and broken until its very roots. Inilah perbedaan antara being dengan doing. This is the difference between being and doing. Menyadari bahwa dosa itu bukan hanya apa yang kita lakukan, tetapi being myself, diriku adalah orang yang berdosa sehingga aku berbuat dosa. To realize that sin is not only what we do, but we ourselves is sin and therefore we produce this fruit. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Behold, I was brought forth in iniquity and in sin that my mother conceived me. Ini mirip dengan kesadaran daripada Paulus yang mengatakan dalam Roma fasal 7, Aku adalah manusia celaka. Aku adalah manusia celaka. Siapa yang dapat melepaskan aku dari tubuh maut ini. Tetapi syukur kepada Allah di dalam Yesus Kristus yang telah menyatakan anugerahnya kepadaku. Sudah sekalian, karena itu kalau kita mengerti akan paling sedikit lima pengertian pertobatan yang sejati ini. Dan mengerti berapa mengerikannya dosa di hadapan Tuhan. Maka satu-satunya permohonan yang kita bisa katakan kepada Tuhan adalah seperti Daud yang berkata di dalam ayat yang ketiga, Have mercy on me, O God. Then the only plea that we can give to God is in what David said in verse 1, Have mercy on me, O God. Dan yang menarik adalah Daud berkata, Kasihanilah aku ya Tuhan, menurut kasih setiamu. And what's interesting that David said, Have mercy on me, O God, according to your steadfast love. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. According to your abundant mercy, blot out my transgressions. Ini sesuatu yang penting di dalam pertobatan yang sejati. This is important in true repentance. Bukan saja menyadari dosa kita yang besar melawan Tuhan, Dosa kita yang menjijikan, Dosa kita yang patut menerima, Aku yang berdosa patut menerima hukuman dan murka Tuhan. Not only to realize how treasures our sin is, And how we deserve God's punishment to the utmost. Karena kalau kita berhenti sampai di situ, Because if we stop there, Maka kita tidak ada pertobatan yang sejati. Then there will be no true repentance. Kalau berhenti sampai di situ, If we stop there, Maka yang terjadi adalah despair, Dan putus asa, Dan tidak adalah pengharapan lagi. Then there will only be despair and no hope. Pertobatan yang sejati adalah Meninggalkan dosa yang menjijikan itu, Dan berbalik kepada Tuhan, Dan berkata, Have mercy on me, O Lord, Because of your unveiling love. To repent is to leave our abominable sins, And return to God, And said, Have mercy on me, O Lord, According to your unveiling love. Bukan hanya menyadari bahwa kita telah berdosa kepada Tuhan, Tetapi kita datang kepada Tuhan, Yang kepadanya kita telah berdosa. Not only to realize that we have sinned, But knowing that it is before God that we have sinned. Dan kita tahu dia adalah Tuhan yang penuh belas kasihan, Tuhan yang penuh dengan kasih setia dan besar. Akan rahmatnya. And that we know that it is a God full of abundant love, And steadfast mercy. Sudah mungkin pernah mendengar akan kisah daripada William Carey. You might have heard of the story of William Carey. Bagaimana dia salah satu pengkotbah terbesar, Penginjil terbesar sepanjang sejarah. How is one of the greatest evangelist and preacher in history. Dan satu kali dia berkotbah di satu tempat, Memberitakan akan Injil, Memkotbahkan akan manusia bertobat, Manusia berdosa bertobat dan kembalilah kepada Tuhan. And once he preached about the gospel, Saying repent and return to the Lord. Dan setelah dia selesai berkotbah, Dia turun dari mimbar. And when he finished preaching, He went down the altar. Dan dia kemudian dihampiri oleh seorang yang baru, Yang mengikuti akan kebaktian itu. And then he was approached by a person who attended the service. Dan mengatakan, dan bertanya kepada William Carey, Pastor William Carey, Betulkah Tuhan akan mengampuni dosa, Kalau saya sungguh-sungguh bertobat? And this person asked Pastor William Carey, Will God truly forgive my sins? Ya betul, Tuhan akan mengampuni dosa, Kalau engkau sungguh-sungguh bertobat kembali kepada dia. Yes, God will forgive your sins if you truly repent. Apakah betul, Dia akan mengampuni dosa, Seberapa besar dosa yang telah saya lakukan? Is it true that he will forgive, No matter how great the deed that I've committed? William Carey mengatakan, Betul, Tuhan akan mengampuni seberapa besar dosa yang telah kau lakukan. And William Carey replied, Yes, God will forgive even the greatest sin that you've committed. Maka dia mengundang, Bapak William Carey, Bolehkah saya mengajak kamu ke tempat saya? And then he invited Pastor William Carey saying, Could you come over to my place? Dan kemudian dia dibawa ke satu tempat yang besar, Dan dia masuk ke tempat itu. And so he was brought to a big building, And into the place. Ternyata itu adalah tempat kasino, Yang dimana orang sedang bermain judi di situ. And apparently the place that he brought to was the casino where people were gambling. Dan dia mengatakan tempat ini, kasino ini adalah punya saya. And he said this casino is mine. Dan saya tahu saya bangun kasino ini, Saya punya dapat keuntungan yang besar. And I know that when I build this casino, I gain lots of profit. Dan saya tahu, Tapi sekali saya juga tahu, Melalui kasino ini banyak keluarga-keluarga menjadi rusak, Banyak orang-orang menjadi miskin, Banyak orang-orang menjadi hutang besar, Banyak orang-orang bunuh diri karena hutang yang mereka tidak bisa bayar. But I also know through this casino, People enter into poverty there, People commit suicide, And other things that happen because they cannot repay their debt. Apakah Tuhan masih bisa mengampuni saya? Can God still forgive me? William Carey berkata, Iya. Kalau kau mengakui dosamu, Bertobat, meninggalkan dosamu, Tuhan akan mengampuni dosamu. William Carey said, Yes, if you repent and leave your sins, Then God will forgive you. Dan pria ini membawa William Carey masuk lebih dalam, Kedalam ruangan yang lebih dalam. And this man brought William Carey into the deeper parts of the building. And they entered into another big room. Dan disitu adalah ternyata banyak pelacur-pelacur yang sedang menjajakan dirinya. And there were many prostitutes that are showing themselves. Dan ada di bagian daerah lain lagi, Ada orang-orang yang sedang teler, Sedang minum, Sedang mabuk-mabuk, Dan juga sedang drug, Sedang memakai drug disitu. And on one part of the room, Some people were high Because they were consuming drugs And other kinds of things. And he said, This place is also mine. All these prostitutes work under me. And all of these drugs, I am in relation with the drug dealers, And how we destroy a lot of people's lives because of that. Can God still forgive me? Maka William Carey mengatakan, Ya, Tuhan masih bisa mengampuni dosamu, Kalau engkau bertobat dan meninggalkan dosamu. William Carey then replied, Yes, God will forgive you if you repent and leave your sin. Lalu, Pria ini bawa masuk ke ruangan yang lebih dalam lagi. And the man brought William Carey into a deeper part of the building. Yang masuk ke dalam tempat tinggalnya, rumahnya. And it is actually his own house. Dan di situ kemudian masuk ke satu ruangan yang bagus sekali, yang mewah sekali. And then they entered into a lavish house. Dan mereka melihat ada satu wanita yang sedang menghadap ke sebelah sana. And they see one lady who's facing on a certain direction. Dan dia memanggil perempuan itu. And he called that lady. Dan perempuan itu berbalik. That lady turned her head. Dan perempuan itu rusak sebelah mukanya. And half part of the lady's face is destroyed. Dan dia mengatakan, Bapak William Carey itu dia adalah istri saya. And he said, Pastor William Carey, That woman is my wife. Dan kira-kira satu minggu yang lalu saya marah sekali sama dia. Around a week ago, I was furious. Dan saya hajar seluruh tubuhnya dan mukanya. And I punched and beat her body up, including her face. Sampai hancur sebelah daripada mukanya. Until half of her face is destroyed. Dan dia bertanya, Apakah Tuhan masih bisa mengampuni saya? And he said then, Can God still forgive me? Dan kemudian William Carey berbalik kepada orang itu dan memegang bahu orang itu. And then William Carey turned to the man and held on his shoulders. Dan dia mengatakan, Kamu memang orang yang biadab. And he said, You are a wretched man. Kamu adalah orang yang layak masuk neraka. You deserve to enter into hell. Tetapi, Ya, Kalau engkau bertobat sungguh-sungguh, Maka Tuhan akan mengampuni dosamu. But yes, If you truly repent, Then God will forgive your sin. Kalau engkau meninggalkan dosamu, Ya, Tuhan akan mengampuni dosamu. If you leave your sin, Then yes, God will forgive you. Sudah sekalian, Inilah yang kita boleh mengerti, Belajar daripada doa dari Daud. First and sisters, This is what we can learn from the prayer of David. Daud tahu bahwa Allah adalah Tuhan yang penuh kasih setia dan rahmat. David knew that God is a God who is full of steadfast love and grace. Meskipun dia sadar dia telah melakukan dosa yang begitu besar di hadapan Tuhan. Though he realized that he committed such great sin before God. Meskipun dia sadar adalah dia adalah orang yang selayaknya menerima murkah dan hukuman daripada Tuhan. Though he realized that he is fully deserving of God's wrath and punishment. Tetapi dia tetap datang kepada Tuhan karena dia tahu Tuhan adalah Tuhan yang penuh rahmat dan penuh belas kasihan. But he still comes and return to God for he know that God that is a God full of steadfast love and mercy. Mengapa Daud di dalam pengakuan dosanya masih datang kepada Tuhan dan berkata, Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Why did David still return to God and say and pray in his prayer, Have mercy on me O God according to your steadfast love and your abundant mercy. Karena Daud mengenal siapa Tuhannya. Karena Daud mengalami akan kasih setia Tuhan dan rahmat Tuhan yang besar di dalam sebelumnya. Karena Daud mengalami akan kasih setia Tuhan dan rahmat Tuhan yang besar di dalam sebelumnya. Kita sudah mengetahui bagaimana itu adalah bagian daripada teguran Nathan kepada Daud. We know how that is a part of Nathan's rebuke to David. Bagaimana Allah telah memberikan segala sesuatu, memberkati Daud, memimpin Daud, memberi begitu banyak kesuksesan di dalam hidup Daud. How God has given all kinds of blessings to David including his position and also his house and all the other things. Itulah juga yang menghancurkan hati Daud karena dia sadar betapa Tuhan yang penuh rahmat belas kasihan. Tetapi dia sudah melawan Tuhan, berdosa terhadap Tuhan yang begitu mengasihi dia. Sudah sekalian kalau Daud mengerti akan kerahmat Tuhan, belas kasihan Tuhan, sehingga dia sungguh-sungguh bertobat ketika ditegur akan dosa dan kesalahannya. Sesungguhnya engkau dan saya telah diberikan anugerah yang lebih besar daripada apa yang Daud telah terima. Karena Tuhan telah menyatakan kasihnya yang terbesar bagi kita, maulik kematian anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, bagi saudara dan saya. Because God showed his greatest love in his son that died on the cross. Sudah sekalian, minggu di dalam retreat kemarin saya membahas akan pengertian tentang kasih dari 1 Korintus, fasal yang ke-13. Dan salah satu poinnya adalah ayat yang ketiga yang mengatakan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu, bahkan aku menyerahkan tubuhku untuk dibakar, kalau tanpa kasih, maka tidak ada artinya sama sekali. Aku tidak ada faedanya, aku tidak ada keuntungan apa-apa, aku, I am nothing, kalau bahkan aku memberikan tubuhku untuk dibakar. Saya sharing dan saya berpikir, bagaimana orang, bukankah itu the greatest act of love, ketika orang menyerahkan dirinya bagi orang lain untuk dibakar. Bagaimana itu bisa dilakukan seorang tanpa kasih? Maka kalau kita memikirkan lebih lanjut, maka sebenarnya sesungguhnya terjadi, seringkali orang betul-betul rela, rela menyerahkan nyawanya untuk dibakar, untuk diledakkan, seperti para teroris itu, tapi tanpa kasih. And they are nothing, they gain nothing. Tetapi bukan hanya itu, kalau kita melihat di dalam Alkitab sesungguhnya juga ada contoh seseorang yang melakukan hal yang hampir mirip dengan pengertian seperti demikian, ingin menyerahkan nyawanya, tetapi tanpa kasih. And not only that, in the Bible there's actually one character who committed a very similar deed in wanting to give up their life, but without love. Masih di dalam rangka pasca, kita mengingat salah satu orang yang begitu berubah dan begitu dampak menyentuh perubahan yang dasyat terjadi di dalam kematian dan kebangkitan Kristus adalah Rasul Petrus. Kita mengetahui Petrus adalah seorang yang mengatakan sebelum Yesus disalib bahwa, aku akan menyerahkan nyawaku bagimu. Kalau yang lain meninggalkan kau, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kau, bahkan rela mati bagimu. Tuhan Yesus memperingatkan, Petrus sebelum ayam berkokok dua kali, engkau akan menyangkal aku tiga kali. Dia menegaskan, aku tidak mungkin menyangkali engkau. Aku rela mati bagimu. Dan kita kemudian mengetahui dan kita seringkali fast forward dan melihat bahwa Petrus gagal di dalam apa yang sudah dia katakan. Dia akhirnya menyangkal betul-betul tiga kali sebelum ayam berkokok. Tetapi sesungguhnya ada sesuatu yang terjadi di antara komitmen yang Petrus katakan, sumpah yang dia katakan, sampai dia akhirnya menyangkali Yesus tiga kali. Sesungguhnya Petrus bukanlah seorang yang ngomong besar. Dia bukanlah orang yang hanya mengatakan kalimat tetapi tidak sungguh-sungguh memaksudkannya. Dia sesungguhnya ada peristiwa di tengah-tengah dua peristiwa itu yang menyatakan, Petrus sungguh-sungguh memaksudkan apa yang dia katakan. Sudah mengingat di Taman Getsemane. Ketika Tuhan Yesus akan ditangkap oleh ciuman Judas dan tentara-tentara yang datang akan menangkap dia. Apakah yang dilakukan Petrus? Petrus mencabut pedangnya. Dan dia ingin membunuh salah seorang daripada tentara yang ingin menangkap Yesus. Itu pasti pengertiannya adalah Petrus mencabut pedang ingin membunuh salah seorang itu. Hanya untung saja tentara itu mungkin evade. Dan menghindar sehingga kupingnya yang kena. Waktu Petrus melakukan itu. Dia sedang membuktikan bahwa aku rela mati bagimu. Dia hanya Petrus, disitu hanya Petrus yang bawa pisau. Tetapi banyak tentara-tentara yang datang disitu dengan senjata, dengan pentungan, dengan pedang, dan sebagainya. Dia hanya beberapa orang saja disitu. Dan yang melawan hanya Petrus. Dan yang melawan hanya Petrus. Petrus waktu mencabut pedangnya yang ingin membunuh salah satu tentara itu, dia sedang mengatakan, aku betul-betul rela mati bagimu. Tetapi yang menggoncangkan Petrus adalah perkataan daripada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan, Tidak tahukah kamu, aku hanya perlu satu kata saja. Berteriak, Hel, maka akan dua belas laksa malaikat turun melindungi kita. Do you not know that with one word, Help, twelve legions would come and save us. Tapi hari aku datang justru untuk saat ini. But I have come for this hour. Sarungkan pedangmu, Petrus. Put back your sword, Peter. Aku tidak membutuhkan engkau mati bagiku. I do not need you to die for me. Bahkan sesungguhnya, Aku yang akan mati bagimu. Even when in fact I am the one who will die for you. Karena itu sudah sekalian di akhir kitab Yohannes di dalam Yohannes pasal 21 ketika Tuhan Yesus bangkit, Dia datang kepada Petrus dan bertanya kepada dia. That's why brothers and sisters, at the end of John chapter 21, Jesus Christ came to Peter and asked Peter, Tiga kali Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, Apakah engkau mengasihi aku? Three times, Jesus Christ asked Peter, Do you love me? Itulah perkataan yang sangat penting di dalam hidup Petrus. These are extremely important words in Peter's life. Mengerti bahwa, Bahwa engkau perlu mengerti kasihku terlebih dahulu. Kau perlu mengerti, Aku mati bagimu. Barulah engkau bisa mengasihi aku dan melayani aku. To understand that, to know that I have loved you first, That I would die for you first, Then you can serve me. Kalau engkau menyerahkan nyawamu, Merela mati, Tapi engkau tidak mengerti kasihku kepadamu, Maka engkau sama sekali, Tidak ada artinya pengorbananmu itu. If you want to give your life without knowing my love, Then there's no point in you dying. Ketika engkau sudah mengerti aku yang mati bagimu, Maka sekarang engkau perlu meresponi, Akan kasih yang Tuhan sudah berikan kepadamu. Once you understand how I have died for you, Now it's your turn to respond on the love that is shown to you. Apakah engkau mengasihi aku, Simon, anak Yohannes? Will you respond, Simon? Apakah engkau mengasihi aku, Simon, anak Yohannes? Will you respond to me, Simon, son of John? Apakah engkau mengasihi aku, Simon, anak Yohannes? Tiga kali Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, Dan tiga kali Petrus mengatakan, Ya benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Three times Jesus asked, And three times Peter replied, Yes Lord, you know I love you. Barulah Tuhan Yesus mengatakan, Barulah sekarang engkau boleh melakukan perintahku, Kehendaku, gembalakanlah domba-dombaku. Only then, Jesus replied, Only then you can serve me and then feed my sheep. Sudah sekalian, engkau dan saya adalah orang-orang yang diberi anugerah yang lebih besar dari apa yang Daud telah terima. Bers and sisters, you and I are given an even more abundant grace than what David had received. Karena kita setelah dibukakan oleh Tuhan lebih lengkap akan kasih Tuhan yang besar, rahmatnya yang terbesar di atas kayu salib bagi yang telah menebus dosa kita melalui kematiannya bagi kita. Or we are given a more complete picture on the Son of God who died for us, for our sins. Karena itu biarlah ketika kita, hari ini, dan hidup kita selanjutnya, kita boleh sungguh-sungguh bertobat dan datang kepada Tuhan. Minta belas kasihan Tuhan karena kasih setianya, karena rahmatnya yang besar. Therefore, today as we live our lives from now on until onwards, ask God for repentance and to live according to His steadfast love and mercy. Menyadari bahwa bukan kita yang mengasih Dia, tetapi Dia yang telah mengasih kita terlebih dahulu. To realize that it is not us who loved Him, but He who loved us first. Dan baru dengan demikian, kita boleh mengikut Tuhan, melayani Tuhan, mentaati kehendaknya, mengasih Tuhan dengan segenap hati dan jiwa kita. And only then we can follow, serve, obey, and loved Him wholeheartedly. Dan barulah semua perbuatan kita boleh berkenan dan diterima oleh Tuhan. And only then, our actions can be accepted by God. Karena kita sekarang mengasihi, melayani Dia, karena mengerti terlebih dahulu, Dia yang terlebih dahulu mengasihi kita. Because now we serve and love Him knowing He did all of that first. Baliklah kita menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh bertobat. Let us become God's children who truly repent. Meninggalkan dosa dan datang kepada Tuhan, melayani, mengasihi, dan memuliakan Dia. To leave our sin, to come, serve, and glorify Him in our lives. Let us pray. I invite everyone to stand and we sing I Surrender All, I Surrender All. I Surrender All, I Surrender All, Say it one more time to God our Savior. I Surrender All, Bapak di Surga kami bersyukur untuk firman yang boleh kami dengar hari ini. Our Father in Heaven, we give thanks for the word that we have heard this morning. Yang bersyukur firman yang kau berikan kepada kami yang telah dituliskan sebagai doa pertobatan daripada hamba-Mu Daud. We give thanks that the word of God that is being preached to us today is David's prayer of repentance. biarlah apa yang kami telah baca dan dengar hari ini boleh sungguh-sungguh membawa pertobatan yang sejati di dalam hati kami yang paling dalam. May whatever we have heard and read today may truly bring forth true repentance in the deepest part of our heart. Tuhan ampunilah dosa kami dan sucikanlah kami dari segala kejahatan kami. Lord, please forgive our iniquities and cleanse us from all sin. Dan kami biarlah boleh datang kepadamu Tuhan yang penuh rahmat, penuh belas kasihan, penuh kasih setia. And may we come before you, O Lord, full of steadfast love and mercy. Tolonglah kami ketika kami berdosa, kami tidak melari daripada dirimu, ya Tuhan. Help us that when we sin, may we not run away from you. Tapi kami boleh datang dan berseru memohon belas kasihan dari Tuhan. But to come and cry and beg for your forgiveness. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Thank you, Lord, for today. Sucikan kami dan pimpinlah seluruh umat-Mu di tempat ini untuk kami menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan seluruh hidup kami. Glance and guide us, O Lord, in the people in your place that may serve you wholeheartedly. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami memohon dan bersyukur. In our Lord Jesus Christ, who we plead and give thanks. Amen. Amen.